Intro Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia Kali ini kita akan mengadakan workshop pendidikan yang bertema Kurikulum Sekolah Penggerak, Prinsip Pembelajaran dan Prinsip Assessment Berlokasi di wisata Ikan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Tempatnya nyaman dan asri Ruangan yang kami gunakan untuk workshop adalah ruangan terbuka Jadi terasa nyaman dan sejuk Oh iya, teman-teman bisa menyimak sedikit cuplikan workshop kami di sini Peserta didik is the owner of the class Apa artinya? Nah, selama ini kan guru yang memiliki kelas Di dalam Sekolah Penggerak ada istilah baru Jadikanlah the student is the owner of the class Sebagai pemilik kelas, kebalik yang selama ini guru yang memiliki kelas Kalau Sekolah Penggerak dibalik total Karena apa? Karena dialah yang akan digali potensinya Bukan guru lagi Karena guru sebetulnya sudah menjadi pembelajar sebelumnya Tinggal dia mengembangkan Nah, baik Enak gak kira-kira Kalau sebagai ownernya siswa kita selama ini Enak Betul, jawabannya pasti punya Because the student is the owner of the class So the student can design the learning process based on himself Berdasarkan dia ingin mau seperti apa Karena kita tahu kan Bahwa modalitas pembelajaran Gaya belajar siswa berbeda-beda Betul gak Pak Joko? Ada yang visual Oke, ada apa lagi? Inesthetik Betul gak? Ada yang audio Itu kan modalitas belajar Modalnya siswa berbeda-beda They are different each other Mereka berbeda Because of difference We should treat them by different kind of methods Karena berbeda Hajikan method yang berbeda Tapi mereka bekerja pada satu ranah yang sama Satu tema yang sama Modality cannot answer the student's calls Satu saja Misalkan Memang enak sih pada nonton Ayah kan biasanya kita Eh nonton, lupi dia nonton semua Padahal There are some students They don't need to see the watch Or to watch the video Mereka gak butuh Mungkin dia butuhnya Harus ada gerakanmu Masih itu modalitas lain Fasilitasi Mengguru Fasilitator Itu Butuh apa nih? Bu Saya butuh dijelasin Bu Audio dia Betul gak? Jelasin tuh positif Jangan semua disiswa Anggap siswa semua Punya modalitas yang sama Audio-audio semua Tidak Betul gak kira-kira? Because they are different Karena mereka berbeda Yuk Yang mau nonton video Ini sini Bo Saya bo Kamu gak? Bo Saya bo Dengerin ini pun ngomong aja Nah itu Kasih bo Penjelasan itu Dari yang lain nonton video Itu Itu pembelajaran Yang memerdekakan siswa Itu yang disebut dengan Merdeka Belajar Pernah denger kan? Istilah itu Merdeka Belajar Jadi gak belajar Dari belajarmu Kan temanya tetap koridornya Ibu tentukan Ya gak? Jangan lepas dari ini ya Koridornya Tapi kamu silahkan Bo rancang seperti apa Pembelajaran Ibu kasih waktu Siapu Malah bagus komunikasinya nanti Karena dia merasa apa? Merasa apa? Teman-teman Menjadi subjek dan owner Satu lagi Merasa diapresiasi oleh Bunya yang selama ini Belum melakukan hal seperti ini Itulah tadi petikan workshopnya Dan sekarang Kamu masih berada di lokasi Wisata Ikan Tarumajaya Selepas workshop Kita bisa menikmati Sejuknya lokasi Di Wisata Ikan Tarumajaya Sambil makan siang Dengan menu ayam bakar Pastinya Lezat sekali Dikmati di samsung Kecil di tepian danau Keakrapan pun Terjalin indah Lokasi di sini Didominasi oleh Pohon eceng gondok Di sisi kiri Dan juga tanaman pakis Serta didominasi oleh Pohon bintaro Yang mensuplai banyak Oksigen tentunya Teman-teman juga bisa menikmati Jalan-jalan setapak Yang terbuat dari bambu Sambil menikmati Rimbunnya Pohon bintaro Indah banget kan Oh iya Pasti teman-teman Bertanya-tanya nih Itu kok Ada daun warna orange ya Hmm Jangan ketipu ya Itu adalah daun imitasi Yang ditempel Di batang-batang Pohon bintaro Kesannya jadi indah ya Kayak Dimana gitu Bolehlah Kapan-kapan Teman-teman Berapat kemari Untuk buat acara Atau lunch Bersama Keluarga tercinta Baiklah Sudah dulu ya Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa